Kelak di akhir zaman, penghancuran Kaabah di Mekah menjadi tanda-tanda datangnya kiamat kubra Dimana pada waktu itu, orang-orang yang beriman sudah diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah SWT Melalui media angin dingin, sehingga akhirnya penduduk bumi hanya dihuni oleh orang-orang yang sangat buruk berlakunya Lalu suatu ketika datanglah seorang laki-laki ke Mekah Laki-laki itu berasal dari Habba Syiah ataupun daerah Yaitupiah Yang diberi nama oleh Rasulullah SAW dengan cirinya sebagai Du'aswaiqatain Laki-laki itu lalu mendatangi dan mulai mencongkeli setelah menghancurkan Kaabah atau Baitullah Tidak hanya itu saja, mereka juga melakukan kriminalitas yang biadab yaitu merampok harta perhiasan dan kiswah dari Kaabah Kisah runtuhnya Kaabah di akhir zaman ini dahulu juga pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW Hancurnya Kaabah di akhir zaman memang akan terjadi Namun waktu tepatnya para ulama masih berbeda pendapat Faedah yang bisa diambil dari hadis-hadis adalah bahwa Dihancurkannya Kaabah terjadi setelah wafatnya Dabi Isa AS Dan setelah bertiupnya angin yang akan mematikan seluruh orang yang beriman Karenanya siapapun yang memiliki iman di hatinya walau sekecil semut hitam Maka akan mati terkena angin Setelah itu Kaabah dihancurkan Kemudian tidak tegak lagi untuk selama-lamanya Setelah itu bumi hanya diisi orang-orang yang buruk Karena pada akhir zaman tepatnya menjelang kiamat tidak ada seorang pun di muka bumi yang menyebut asma Allah Dan kondisi manusia sudah sangat rusak Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sahih muslim Tidak akan terjadi kiamat Sampai tidak ada seorang pun di muka bumi yang menyebut-nyebut asma Allah Di akhir zaman nanti Manusia memang sudah sunyi dan tidak mendatangi Kaabah untuk berhajid atau berumrah Karena memang orang-orang beriman sudah diwafatkan terlebih dahulu Manusia-manusia yang tersisa hanyalah orang-orang jahat yang kembali dalam kondisi zaman jahiliyah Kemaksiatan pun merajalela Di suatu waktu muncullah lelaki berkulit hitam dari Habbasiyah atau Yetopia Yang dijeluki Rasulullah dengan nama Zu'aswakatain Zu'aswakatain adalah seorang lelaki-elaki Habbasiyah yang akan menghancurkan Kaabah Rasulullah SAW telah menjelaskan sifatnya secara cermat Beliau menyebutkan bahwa dia berkulit hitam Kedua kakinya renggang dan ini termasuk ciri-ciri orang Habbasiyah Beliau juga menyatakan bahwa dia botak, ubun-ubunnya licin Persendian tulangnya bengkok sebahagian keluar dari tempatnya Lelaki Habbasiyah yang botak dan hitam ini lalu mendatangi Kaabah untuk merentuhkan Kaabah Di dalam hadis sahih dari Ibn Abbas berkata Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Seolah-olah diriku melihatnya berkulit hitam Kedua kakinya saling berjauhan Dia mencongkel Kaabah Bata demi bata Riwayat hadis Al-Bafari Setelah sampai di Kaabah, lelaki itu lalu menghantam Kaabah dengan cangkul dan kampaknya Dari Abdullah bin Amr bin Aish berkata Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Kaabah akan dihancurkan oleh zu'aswakatain dari Habbasiyah Dia merampas perhiasannya, menanggalkan kiswahnya Seolah-olah saya melihatnya botak, persendiannya tidak lurus Dia menghantam dengan cangkul dan kampaknya Hadis Riwayat Ahmad dan Abba Berani Lelaki Habbasiyah itu, setiap kali dia mencongkel bata Dia memberikannya kepada orang berikutnya Lalu kepada orang berikutnya begitu seterusnya Begitulah cara dia merentuhkan Kaabah Tahap demi tahap Hal ini menjadi bukti betapa memprihatinkannya akhlak dan moral orang-orang di akhir zaman Dimana Kaabah yang menjadi kiblat umat Islam berani-beraninya dihancurkan Tidak hanya itu saja Ketika batu-batu Kaabah sampai kepada orang yang terakhir Maka dia lalu melemparkan batu-batu itu ke laut Begitu gilanya mereka merentuhkan Kaabah yang mulia ini Begitu tegalnya mereka menistakan Kaabah yang selama ini menjadi kiblat sholat Bagi meliaran umat muslim setiap harinya Sejak zaman Rasulullah SAW Bahkan selalu dikunjungi jutaan jamaah haji dan umrah setiap tahunnya Ketika mereka sudah merusak kehormatan dan merentuhkan Kaabah Merampas harta di dalam Kaabah Maka Kaabah tidak akan dibangun lagi selama-lamanya Sementara dalam hadis riwayat Sa'id ibn Sam'an dikatakan Setelah itu kebatullah tidak ada lagi yang menunaikan ibadah umrah selamanya Dari sinilah menjadi bukti waktu dekatnya detik-detik menjelang hari kiamat besar Usaha penghancuran Kaabah memang dahulu sudah pernah dilakukan oleh Raja Abraha Abraha adalah raja yang kejam dan erogan Ia menyerang Yaman dan berhasil menguasainya Ketika ia mendengar orang-orang pergi haji ke Baitullah di Mekah Timbullah keinginannya untuk membangun rumah suci di Yaman Dengan maksud mengalihkan perhatian orang-orang agar berhaji ke Yaman dan bukan ke Mekah Sementara itu ada seorang badui yang datang dan membuang kotoran binatang di rumah suci buatan Abraha itu Lantas Abraha yang merasa dihina bertekad membalas dendam dengan menyerang Kaabah Beberapa bulan menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW Abraha dan pasukannya bergerak menuju Mekah Hendak menghancurkan Kaabah Akan tetapi Allah menggagalkan penyerbuan itu dengan mu'jizat seperti dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-Fil Saat itu Kaabah tanpa perlindungan manusia sama sekali Lantaran penduduk Mekah mengungsi ke bukit-bukit Saat hampir sampai di kota Mekah Gajah-gajah itu berhenti dan berbalik mundur dengan izin Allah SWT Lalu langit penuh dengan kawanan burung ababil yang datang dengan melemparkan batu-batu kerikil panas ke arah Abraha dan pasukannya Sehingga Abraha dan pasukannya hancur Abraha sendiri dikatakan lari kembali ke Yaman dan tak lama kemudian meninggal dunia Dahulu memang Allah menghalangi siapapun yang akan menghancurkan Kaabah Tetapi di akhir zaman Allah membiarkannya Lantaran pada waktu itu Kaabah tidak terurus Dan tidak adanya orang-orang beriman yang haji dan umrah Karena mereka sudah diwafatkan terlebih dahulu